Pak, ini gimana pak? Masih cleanser pak Jantungnya gimana pak? Kami sarankan untuk melakukan set itu ya, operasi besar lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang gue udah ketemu sama dokternya nih, selamat siang dokter Pak, ini gimana pak? Masih cleanser pak Saya juga agak sakit kering hati nih ya, waktu awal datang Ini kan waktu itu kan memang sudah cukup berumur Iya pak, udah 21 pak, 21 perlu 22 tahun gitu pak Kilometer udah mulai tinggi ya? Kilometer kalau gak salah baru? 280? 280an, iya Memang kita selalu sepuluh sederhana di awal ini, ketika mobil datang ini kita selalu melakukan general check up dulu Diagnosa dulu ya? Diagnosa dulu, makanya yang sedang dialami oleh mobil tersebut Jantungnya gimana pak? Jantungnya sih masih sehat, masih bekerja tak Alhamdulillah Hahaha Cuma memang dengan kondisi yang jantungnya seperti itu Cuma memang kondisi fisiknya sudah menurun semuanya Oke Apa aja nih pak, diagnosa yang sudah dibaca? Seperti yang kita cek disini, kita selalu mengecek Si kondisi AC lalu si mesin Oke, ini tahapan pertama jadi kalau kita datang kesini bawa mobil Itu pasti akan di cek dulu nih? Betul AC dan mesin AC dan mesin Jadi kita general check up dulu supaya kita mengetahui ini mobil selain ada masalah dimananya Jadi kita bukan merasakan asal-asal nebak-nebak aja seperti itu Oke, ya di stetoskop dulu gitu Tuh, memang tadi waktu awal datang kesini keluhannya itu mobil kondisi panas ya datang kesini ya Betul AC gak ada hidup sama sekali Atau memang kita cek kondisi freon itu, tekanan freon itu tidak ada sama sekali Tekanan freonnya gak ada? Tekanan freon gak ada Berarti ada indikasi bocor dong ya? Kalau tekanan freon gak ada itu ada indikasi kebocoran betul Kemudian kita balik lagi kita cek disini secara keseluruhan memang Dilihat dari kondisi selangnya kering, kondensornya kering Lalu kompresor pun masih berfungsi dengan baik gak ada indikasi kebocoran Kalau bisa kondisi seperti ini kita cek kemungkinan besar di evaporator Jadi ibaratnya sama seperti unit indoornya AC rumah seperti itu di dalam dashboard Nah itu kemungkinan besar itu bocor disamanya Oke, nah ini kerek berarti kan udah di diagnosa nih Solusinya apa nih mas? Oke, untuk diagnosa, untuk beberapa masalah seperti yang dibocor AC itu Bisa kami sarankan untuk melakukan operasi besar lah AC nya? Operasi besar Jangan bang bang Pake BPJS bisa apa? Gak bisa Gak bisa Gak bisa pakai BPJS Gak bisa pakai BPJS Gak bisa pakai operasi besar dengan melakukan bocor dashboardnya Nah itu bisa bekerja kurang lebih 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 hari? Iya betul Tapi menurut bapak dokter sendiri bagaimana? Apakah diperlukan memang kira-kira gitu kan? Apakah perlu untuk di operasi besar? Apa kita coba dulu? Oke, kalau misalnya untuk bocoran kreun ini Kita bisa melakukan indikasi penanganan untuk sementara dulu Karena ini mobil kondisi baru ngangkat dulu ya Iya Jadi kita belum tahu apakah memang ini ada indikasi bocoran atau memang karena pemakaian sebelumnya itu kurang terawat Kurang terawat Kurang terawat Oke, bener Jadi sekarang untuk penanganan salangan ini kita bisa tambahkan dulu kreunnya Kita standarkan dulu kreunnya Kondisi seperti apa, dinginnya seperti apa Kalau misalnya udah oke Coba dipakaikan dulu untuk beberapa bulan ke depan Oh bulan ya? Bukan hari atau minggu? Kalau misalnya ukuran 1 bulan itu berarti dia bocor besar Kalau kurang dari 1 bulan udah habis gitu ya? Betul Kalau misalkan nyata dia bocornya itu setelah dia masih berbulan-bulan Berarti bocor halus Oh sama kayak ban Kalau ban itu ada yang bocor halus Ada juga yang bocor udah parah Yang mesti udah diganti gitu Kalau misalnya udah bocor besar itu sama seperti ban juga ya Udah habisnya tablah apa-apa lagi Bener Ada caranya? Di lem? Di lem? Biru Gampah beli baru Ganti Jangan kebiasaan ya Apa namanya itu istilahnya Kalau orang kita tuh gak ngakalin gitu ya Lebih baik kita percayakan pada ahlinya sih Makanya Berarti kalau untuk AC ini solusinya udah ditambah freon Lalu kita coba pake dulu ya Kira-kira berapa lama sih dinginnya bertahan gitu Betul Oke Selanjutnya Lalu sekarang dari segi Dari segi Aduh gak bisa pak Gak bisa cek Eh salah belum Gimana Gimana Kalau dari segi mesin ini ada Secara mesin sih masih oke Masih halus Cuman hanya saja di segi fisiknya itu di blok mesin itu ada indikasi kebocoran oli Oh rembes gitu ya Nah kalau rembes gitu ya Nah kalau rembes kayak gitu solutifnya gimana? Nah kalau saya rembes itu paling kita indikasi adalah harus ganti packing seal nya Packing seal nya Memang itu namanya juga mobil berumur Kerat-kerat itu biasanya kering Bener banget Bener banget Apalagi mungkin Ini sih kalau feeling gue sih mobil kayaknya bekas banjir Oh dari mana tuh indikasi nya tuh? Dari Jadi di Apa sih namanya door trim belakang Itu kanan kiri tuh tadinya ada air Udah gitu sama warna jok nya Oh warna jok nya udah kusam-kusam Kayak kuning bintik-bintik gitu Kayak warna ngompol gitu ya Masih ngompol sampai sekarang Kirain lagi mohon Kirain Yes udah Tapi kayak gitu sih Paling itu aja sih Paling sisa-sisanya masalah electrical yang minor-minor itu seperti power window gak bisa dibuka Bintung gak bisa dibuka Paling itu masalah di practical mechanical nya Oke mechanical Nah Kalau dari segi mesin dan hal-hal lain Kira-kira yang bisa dikerjakan disini bagian apa aja nih? Oke Nah kita memang disini kan ada berkira-kira spesialis di perawatan AC, cokap mesin, oli segala macam Kita bisa nangani bagi segi AC dan mesinnya itu tadi Pembersihan-pembersihan turn up lah ya? Turn up tuh apa aja sih? Kalau disini tuh yang bisa gitu? Oke turn up kita disini sama seperti pengerjaan turn up besar ya Jadi kita membersihkan seluruh sistem pembakaran mesin Jadi mulai dari kepala pistonnya, clap, catalytic, total body, busi-businya Nah itu kita bersihkan supaya kinerja mesin itu balik seperti awal-baru lagi bersih sehat Bersih sehat Oke Nah ini tadi kan ada kebocoran tuh Itu kebocorannya parah gak? Bocorannya itu ya blok mesin ya? Yes betul Untuk bocoran di itunya itu dibilang perlu cukup parah sih lumayan parah ya Soalnya itu udah basahnya banget sih kandisi Cukup basah Nah itu lebih baik cepet-cepet disarankan untuk ganti Karena balik lagi kalau misalnya olinya lama-lama habis berkurang kan mesin kerjanya kasar Yes bener, gesekannya jadi semangat Gesekannya lebih berat, betul Gak ada plumas ya boi Betul, tapi kalau saya kondisi sekarang ini paling harus di cek dipstick oli berkala Ya untuk menangani ya, karena kan disini juga kebetulan lagi gak ada ya kosong ya? Betul, kebetulan untuk barang mobil lancer ini partnya cukup sulit dicari Jadi mesti entah kita injen dulu atau cari ke udang lain seperti itu Pendek dong umurnya Iya Iya lagi kangen dong Kau gimana sih dokter? Harusnya diperpanjang Bisa diperpanjang Tenang Oke Ya udah berarti sekarang kita bersihin AC nya, eh tambah freon AC Terus sama bersihin, kayak turn up besar lah ya Supaya untuk mobil ini bisa dipakai lebih panjang-panjang lagi Bener dong Bener denger, katanya mobilnya mau dimodifikasi ini katanya Mau dimodifikasi, bener banget Jadi memang mobil ini mau kita modifikasi bener Mau kita convert lah ibaratnya Oh jadi mau dibikin muda lagi ya ini kayaknya Mau dibikin muda lagi Menolak tua pak Kalau sekarang kan makanya juga kayak udah setengah hati ya Kayak, aduh mobil kok lancer Ini mobil ini kenapa kita akhirnya mau ambil Karena salah satu film yang dulu masa kecilnya Film yang gue paling suka waktu gue kecil Wah film apa tuh? Jackie Chan Wah dia pake lancer Iya betul Film terkenal banget tuh Mesinnya tuh masih enak sebenernya Lari nya tuh masih WISH Kayak gitu Makanya Memang mobil jaman dulu Itu lah mobil jaman sekarang itu Memang untuk tenaga Memang mobil jaman dulu Masih tetep lama Tapi sahabat Pertamina Kayaknya Kenapa tuh? Bensin Oh iya Bolak balik Nah jadi kurang lebih begitu Boy ya Kalau misalnya Kalian mau tune up Atau misalnya mau Cek AC Pada mobil kalian Bukan hanya mobil baru ya Mobil lama pun juga diterima Ini kan mobil juga ada cukup berumur ya Dari tahun 1998 atau 1999 Ini gue lupa Itu dan disini tinggal bawa dateng mobilnya Nanti akan dicek dulu Didiagnosa dulu Apa nih penyebabnya Seperti apa-seperti apa Dan penanggulangannya pun juga Gak sembarangan ya Betul Tidak hanya menggunakan satu metode Tapi kalau misalnya Biasanya kan orang-orang Ah ini rusak ganti Gitu Ini Dicoba beberapa step dulu ya Tuh Jadi penanganan itu Gak langsung ke yang Penanganan besar Melakukan Step by step dulu Step by step Kalau emang ternyata udah sampai Step ini masih Wah ini emang ternyata Udah gak bisa diselamatin lagi Nyawanya Ya kan Baru Baru operasi besar Kebarnya mendera kuni Oke Sekali lagi Makasih banyak Mas Atwin Atas Kerjasamanya Sekarang Berap dulu ya Mudah-mudahan Kelar gak nih satu hari Kelar Satu hari kelar ya Nah Boy Ini Kita udah masuk ke video Tahun kedua Kalau kalian belum nonton Yang pertama itu Kemarin gue bisa ganti velg sama bannya Kalian lihat Nonton nih Link di atas Nah sekarang Kedua kita coba Sedikit operasi Pada bagian Mesin dan AC AC Karena AC itu Bagi mobil itu udah kayak Apa ya Udah kayak rumah Betul Gak ada listrik Betul Bagus banget ya kan Makanya nih Alhamdulillah banget nih Ternyata ada dokter mobil Yang bener-bener Spesialis Untuk pekerjaan Di AC nya nih Pokoknya Balik lagi deh Kalau menurut gue Kalian serahkan Apapun masalahnya Kepada sang ahli Kayak misalnya contoh Kalau misalnya lu mau nyari velg Ngomongin gue Jangan lupa Jangan Motor di depan Ada yang kekepe racer Boleh dipotong gak itu Satu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Gue liatkan dulu diri Kekalini juga Syage Jangan lupa Ingat velg Ingat Hi Okay Okay Let's make each other proud Turn the future in and now Turn this world upside down Uh Yeah I don't wanna feel the pain no more Terima kasih.